Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK Nah KPK nya tuh begini Pak, kami ini serba susah Setiap kami Mempersoalkan Apa Dana formula dan sebagainya Lalu dituduh mempolitisi Mau menjaga Anies Padahal gak ada urusannya nih dengan Anies Ini temuan BPK gitu loh Sehingga kami merasa Setiap nyebut ini lalu Kami katanya ini menjaga Anies Saya kemarin nonton Video konferensi Pers Menko Polhuka Mahfud MD Dan ada satu statementnya Yang benar-benar menggelitik saya Untuk ikutan komentar Dalam konferensi Pers itu Pak Mahfud MD cerita Kalau dia ketemuan dengan Denny Indrayana Mantan Wakil Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Waktu era pemerintahan SBY Denny Indrayana Kata Pak Mahfud MD nih Bilang Kalau dia mendukung Anies Baswedan Di Pilpres 2024 Dan Denny itu curiga Dan Denny itu curiga Kalau pemerintah akan menjegal Anies Lewat kasus Formula E di KPK Mahfud MD kemudian menjawab Pemerintah tidak pernah Intervensi KPK Justru KPK lah yang mengeluh Ke Mahfud MD Kalau setiap mereka mengusut Kasus Formula E Banyak orang yang menuduh KPK sudah bermain politik Dan mau menjegal Anies Baswedan Supaya gak bisa nyapres nantinya Disinilah saya tertarik Karena ternyata Menuju Pilpres 2024 Lembaga anti korupsi Seperti KPK Dibawa-bawa masuk Kedalam gelanggang politik Ini yang membuat KPK Jadi serba salah Waktu mau periksa Anies Baswedan Terkait kasus Formula E Karena mereka itu selalu ditekan Dan dianggap bagian dari gerakan politik Untuk menjegal Anies Baswedan KPK jadi sulit kerja Ketika sebuah kasus Akhirnya masuk ke ranah politik Apalagi menjelang Pesta besar demokrasi Di tahun 2024 ini Anies Baswedan Memang sedang bermasalah Dalam penyelenggaraan Formula E Karena dianggap melakukan Pemborosan anggaran Hanya untuk sebuah event Yang dipaksakan Dan tidak menguntungkan Badan Pemeriksa Keuangan Atau BPK mencatat Kalau ada pengeluaran uang Untuk Formula E Dalam jumlah yang besar Kepada panitia penyelenggara Formula E Senilai Satu triliun rupiah lebih Dan temuan BPK inilah yang menjadi Pintu masuk KPK Untuk menyelidiki lebih jauh Kasus Formula E Apakah ada bukti korupsi Atau tidak Dan kalau Nanti ada bukti korupsi Di Formula E Harus juga diselidiki Apakah Anies Baswedan Terlibat atau tidak Kasus Formula E ini Memang jadi sandera Buat Anies Baswedan Yang sudah percaya diri Kalau dia akan jadi calon presiden Karena Nasdem PKS dan Demokrat Itu sudah sepakat Untuk mencalonkan dirinya Saya juga dulu heran Ngapain sih Si Anies itu pakai acara bikin Formula E segala Padahal itu bisa loh Jadi senjata untuk melemahkan langkah dia Menuju ambisi pribadinya Tapi ya namanya juga orang sedang haus pencitraan Dia lupa diri Dan terlalu percaya diri Sehingga dia menggali lubangnya sendiri Dan gara-gara Formula E ini Yang dikabarkan hampir gagal Terselonggara Kalau saja Nasdem gak pasang badan Anies akhirnya terkunci Dan gak bisa bergerak kemana-mana Anies butuh bantuan Nasdem Untuk melindungi dia Dan Nasdem itu sangat tahu Seperti itu Itulah kenapa Ketika Nasdem melamar Anies Untuk menjadi calon presidennya Daripada menerima lamaran PKS atau Demokrat Anies langsung terima Disinilah pinternya Nasdem Dan gerakan politik Nasdem juga gak main-main Kalau tadi kita mendengar keluhan KPK Kepada Mahfud MD Bahwa mereka ditekan secara politik Ketika ingin mengusut kasus Formula E Dan Anies Baswedan Sudah bisa diduga Itu mainannya Nasdem Meski begitu Nasdem juga gak akan loyal Kepada Anies Baswedan Anies hanya dipakai sebagai objek saja Untuk melakukan bergening kepada partai penguasa Tergantung apakah Nasdem bisa dapat keuntungan Atau tidak dari sana Pandangan pribadi saya sih Kalau memang bukti hukum Bahwa Formula E memang korupsi Itu tidak kuat Lebih bagus memang gak diteruskan sementara ini Kecuali memang ada bukti yang sangat kuat ya Yang bisa menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka Karena kalau KPK buru-buru Mentersangkakan Anies Karena banyaknya desahkan Meskipun buktinya gak kuat Situasi ini bisa dimanfaatkan benar oleh Anies dan Nasdem Sebagai senjata utamanya Kalau Anies sedang dizolimi Dan konsep bahwa Anies Baswedan sedang dizolimi ini Memang sedang dibangun oleh tim suksesnya Mulai dari penolakan kedatangan Anies di berbagai daerah Sampai ada pelemparan sekarung ular kobra Itu di rumah pendukungnya Kalau kemudian akhirnya KPK mentersangkakan Anies Dan kemudian di ujungnya Terbukti Anies ternyata tidak terlibat Maka ini akan menjadi kemenangan Anies Baswedan Dia akan menjadi pahlawan Karena dipersepsikan sedang melawan penguasa Kelompok oligarki Seperti yang selama ini mereka tuduhkan Dan isu oligarki ini akan dibawa kemana-mana Sebagai barang dagangan mereka Untuk mendapatkan simpati Anies malah jadi simbol perlawanan terhadap oligarki Kalau kasus Formula E ini dipaksakan keluar Dengan bukti hukum yang tidak kuat Saya sih berharap Anies tetap bertandinglah Sebagai calon presiden Senggaknya kita tahu Bahwa kalau dia kalah Dia kalah karena memang pendukungnya gak kuat Bukan kalah karena isu ditekan pemerintah Karena kalau Anies kalah lewat pertandingan resmi Dia gak punya alasan bahwa dia sedang dizolimi Dan barang dagangan oligarki itu juga gak laku untuk dijual Tapi kalau memang bukti hukum Bahwa Anies terlibat korupsi itu sangat kuat Dan tidak ada celah Ya naikkan aja kasusnya Tanpa harus peduli apa anggapan politik dan publik Karena seharusnya hukum jauh lebih kuat dari politik Saya sih yakin Anies juga deg-degan sekarang ini terhadap temuan BPK Tentang kasus Formula E ini Kalau melihat latar belakang Anies Dia sendiri gak paham latar belakang Formula E Karena background pendidikannya itu bukan di keuangan Anies hanya tahunya pencitraan aja Tapi gak mengawal dengan baik proses penyelenggaraannya Anies bukan seorang eksekutor yang baik Dia hanya tahu konsepnya saja Dan menyerahkan semua eksekusinya Kepada orang-orangnya yang sangat mungkin mengambil manfaat dari sana Kita lihat aja deh Apakah akan keluar statement KPK tentang kasus Formula E Yang nantinya menyeret Anies Baswedan ke mesin gilingan Kita seruput kopi dulu sambil menunggu progres ceritanya Seru banget ini Markibong Mari kita bongkar semua Saya Denny Siregar Kita di acara Timeline Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!